Pemirsa di Traskrimum, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengkelapan kendaraan yang ditemukan di kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Tiga oknum anggota TNI AD yang terlibat diperiksa intensi Puspum AD. Penyidik Subdit Tramor di Traskrimum, Polda Metro Jaya dan pihak TNI Angkatan Darat menemukan ratusan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 curian yang disimpan di dalam kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, penyidik menangkap dua orang pelaku berinisial M dan EI yang berperan sebagai pengapul dan donatur kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil curian. Dari hasil pemeriksaan kepada dua tersangka, mereka mengaku menjalankan bisnis tersebut sejak tahun 2022 hingga saat ini. Para tersangka menyebut membeli ratusan kendaraan tersebut dari pihak debitur yang tidak membayar cicilan kepada lising dan juga kendaraan hasil curian. Dalam dua tahun beraksi, para tersangka mengaku telah mengirim ratusan kendaraan ke negara Timur Leste dengan harga bervariasi mulai dari 15 juta hingga 200 juta rupiah. Kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap dua orang tersangka di mana tersangka M ini berperan sebagai pengapul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timur Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai untuk pengiriman ke Timur Leste. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 214 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis dan 46 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis yaitu mobil bak terbuka, minibus hingga truk. Dua orang tersangka mengaku menyewa Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoar, Jawa Timur senilai 30 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini ada tiga personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut yaitu diantaranya mayor berpangkat mayor dengan atas nama BP kemudian KOPDA AS dengan PRAKA-J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan tiga unrung TNI yang terlibat tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak TNI Angkatan Darat. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, AINUS melaporkan.